Hai ya jadi hari ini tuh kolam saya bocor ya Nah jadi ini kolam dua kali satu kolam terpal kayak gini ini bocor kayak eh kena jatuhan genteng nah jadi kayak gini nih bocorannya kayak gini ini bukan bocor di sobek ini nah ini ada sobek sekitar 2 sentian kayak gini nah ini Oh ya ini langsung aja kita tambal pakai lem bakar ya Nah jadi ini saya bakar pakai torch biar cepat panas Oke mantap ya jadi lem bakar ini memang sangat berguna untuk menambal kolam-kolam yang bocor ya kayak kolam terpal yang ada di depan ini nah ini ini kita pastikan lem bakarnya itu terbakar sempurna ya supaya nanti dia bisa melekat sempurna ke terpalnya sehingga nanti terpalnya itu bisa tertutup dengan sangat-sangat rapi nah kayak gini ini kondisi lem masih panas masih belum kering nah ini setelah kering kayak gini ya ini kita rapikan dulu pinggiran-pinggirannya karena ada beberapa lem yang masih berantakan ya Nah setelah lemnya kering ini bisa langsung kita isi air ya kayak gini untuk ketinggian air jangan tinggi-tinggi ya cukup sejengkal aja dan besok nge-vlog apa lagi nih oke mantap ah 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 Terima kasih.